Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Dewi Ayulestari dari program studi PGSD 2B Universitas Kuningan Kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan cacah Kalian udah pada tau belum, apa sih bilangan cacah itu? Ya, bilangan cacah merupakan himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya Bilangan cacah bisa juga disebut himpunan bilangan bulat yang bukan negatif Bilangan cacah juga bisa diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah dengan angka 0 Bilangan cacah secara umum yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Ada 3 poin yang akan dibahas dalam video ini Yang pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah Yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah Dan yang ketiga, operasi hitung campuran bilangan cacah Yang pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama Jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam sebuah soal Operasi hitung yang ada di paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu Namun, jika dalam soal terdapat tanda kurung Operasi yang berada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu Contoh yang pertama 4.735 ditambah 2.150 dikurangi 1.445 Sama dengan Maka penyelesaiannya adalah Di sini ada penjumlahan dan ada pengurangan Mana yang di sebelah kiri? Yang di sebelah kiri adalah penjumlahan Maka harus dikerjakan terlebih dahulu Perhatikan 4.735 ditambah 2.150 Hasilnya adalah 6.885 Kemudian pengurangan 6.885 Dikurangi 1.445 Hasilnya adalah 5.440 Jadi 4.735 Ditambah 2.150 Dikurangi 1.445 Sama dengan 5.440 Contoh soal yang kedua 3.275 Ditambah Kurung buka 4.250 Dikurangi 2.620 Sama dengan Dalam pengerjaannya Disitu kan ada Tanda penjumlahan Pengurangan Dan ada yang di dalam kurung Maka Yang dikerjakan terlebih dahulu Yang di dalam kurung 3.275 Tetap ditulis dulu Tetapi belum dikerjakan Yang kita kerjakan adalah Yang ditulis di sebelah kanan Yakni yang ada di dalam kurung 4.250 Dikurangi 2.620 Hasilnya adalah 1.630 Nah Kemudian langkah selanjutnya Kita jumlahkan 3.275 Ditambah 1.630 Hasilnya adalah 4.905 Walaupun penjumlahan itu ditulis terlebih dahulu Atau ditulis di awal Kenapa Kok dikerjakan yang pengurangan terlebih dahulu Karena Ada tanda kurung Jadi 3.275 Ditambah Kurung buka 4.250 Dikurangi 2.620 Sama dengan 4.905 Yang kedua Operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah Operasi hitung perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal Namun Kedudukan keduanya lebih tinggi dibanding dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan Jika kedua operasi hitung perkalian dan pembagian muncul dalam sebuah soal Pengerjaannya diurut dari yang sebelah kiri Namun jika dalam soal tersebut terdapat tanda kurung Operasi hitung yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu Soal yang pertama 250 Dikali 50 Dibagi 25 Sama dengan Dilihat dari soal Dilihat dari soal Karena perkalian dan pembagian sama-sama kuat Maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu Adalah yang ditulis di awal Maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu 250 Dikali 50 Kalian bisa mengerjakan dengan cara sederhana Kedua nolnya kita simpan dulu Kemudian Kita hanya mengalihkan 25 Dikali 5 Hasilnya berapa? Ya Hasilnya 125 Jadi 250 Dikali 50 Sama dengan 12.500 Selanjutnya 12.500 Dibagi 25 Kita simpan nolnya 2 Sekarang 125 Kita bagi dengan 25 Hasilnya berapa? Ya Hasilnya 5 Jadi 12.500 Dibagi 25 Hasilnya adalah 500 Contoh soal yang nomor 2 1.500 Dibagi 50 Dikali 12 Karena mereka sama-sama kuat Mana yang muncul duluan? Ya Pembagian Jadi Pembagian dikerjakan terlebih dahulu 1.500 Dibagi 50 Dibagi 50 Kita coret nolnya 1 Pada pembaginya Dan coret nolnya 1 Pada yang dibaginya Sehingga tinggal 150 Dibagi 5 Hasilnya 30 Kemudian Kita kalikan dengan 12 Nolnya kita simpan Nolnya kita simpan Kemudian yang dikalikan adalah 3 x 12 Hasilnya 36 Jadi 30 x 12 Sama dengan 360 Jadi 1.500 Dibagi 50 Dikali 12 Sama dengan 360 Yang ketiga Operasi hitung campuran pada bilangan cacah Operasi hitung campuran bilangan cacah Maksudnya yaitu Dalam sebuah soal Terdapat Lebih dari satu operasi hitung Dapat berupa penjumlahan Pengurangan Perkalian Maupun pembagian Namun Dalam pengerjaannya Harus memperhatikan Urutan pengerjaan yang benar Aturan pengerjaan Operasi hitung campuran Yang pertama Operasi hitung di dalam tanda kurung Harus dikerjakan terlebih dahulu Walaupun tempatnya di paling akhir Tetapi Ia adalah yang paling kuat Maka Harus dikerjakan terlebih dahulu Daripada perkalian Pembagian Penjumlahan Ataupun pengurangan Yang kedua Operasi perkalian dan pembagian Dikerjakan terlebih dahulu Daripada penjumlahan dan pengurangan Yang ketiga Operasi perkalian dan pembagian Dikerjakan urut dari yang paling kiri Perkalian dan pembagian Perkalian dan pembagian Sama-sama kuat Jadi Yang harus dikerjakan terlebih dahulu Yang di sebelah kiri Yang keempat Operasi penjumlahan dan pengurangan Dikerjakan urut dari yang paling kiri Contoh soal yang pertama 200 ditambah 3.400 Dibagi 170 Perhatikan Ada apa saja operasinya Ada penjumlahan Dan ada pembagian Operasi perkalian dan pembagian Lebih tinggi kedudukannya Dibanding penjumlahan dan pengurangan Maka Yang harus dikerjakan terlebih dahulu Yaitu pembagian Walaupun Dalam soal pembagian ditulis di akhir Oke kita kerjakan 3.400 Dibagi 170 Caranya Kita coret nolnya 1 Pada pembaginya Kemudian Yang dibaginya Kita coret nolnya 1 Tinggal 340 Dibagi 17 Sekarang Andaikan nolnya kita twist dulu Bisakah 34 dibagi 17 Bisa 34 dibagi 17 Hasilnya 2 Maka Hasilnya adalah 20 Jadi 200 ditambah 20 Adalah 220 Jadi Operasi campuran tadi 200 ditambah 3400 Dibagi 170 Hasilnya adalah 220 Lanjut ke contoh soal yang kedua 150 Ditambah 20 Dikali 110 Dikurangi Kurung buka 150 Dibagi 50 Dibagi 50 Adalah Coba perhatikan Ada berapa operasi hitung disitu Ada penjumlahan Ada perkalian Ada pengurangan Ada pembagian Dan ada tanda kurung Sesuai aturan Pengerjaan Mana yang kita kerjakan Terlebih dahulu Ya Yang dikurung Terlebih dahulu Pembaginya 50 Punya 0 1 Kita coret Berarti Yang dibagi juga Nolnya harus Dicoret 1 Sehingga Tinggal 150 Dibagi 5 Oke Masih ada Nolnya 1 Kita Nolnya Pindahkan Dulu Bilangannya Tinggal 15 Dibagi 5 Hasilnya Adalah 3 Sehingga Hasilnya Adalah 30 Selanjutnya Ada penjumlahan Perkalian Pengurangan Sesuai Aturan Tadi Kira-kira Mana yang harus Kita dahulukan Ya Perkalian 20 Dikali 110 Nah Disini Nolnya Ada 2 Kita Pindahkan Nolnya Sekarang Tinggal Bilangan 2 Dan 11 Kita Kalikan 2 Dikali 11 Yaitu 22 Jadi 20 Dikali 110 Adalah 2200 Sekarang Tinggal Operasi Penjumlahan Dan Pengurangan Kedudukan Kedudukan Operasi Keduanya Sama-sama Kuat Sehingga Yang harus Dikerjakan Adalah Yang di sebelah Kiri Atau Yang lebih Dulu Muncul 150 Ditambah 2200 Hasilnya Adalah 2350 Setelah Itu Baru Kita Kurangi Dengan 30 Jadi Hasilnya 2320 Jadi 150 Ditambah 20 Dikali 110 Dikurangi Kurung Buka 1500 Dibagi 50 Adalah 2320 Cukup Sekian Pemaparan Materi Mengenai Operasi Hitung Bilangan Caca Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Atau Kekurangan Yang Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikurangi Dikurangi Dikurangi